Halo Halo jumpa lagi dengan saya Wanuri Santi untuk kali ini saya akan mencoba montan makanan dan bahan-bahannya sudah saya siapkan di belakang dengan lampu yang bisa kita dapatkan secara murah meriah pakai lampu LED di sini ada 30 watt ya kemudian sebelah sini ini saya pakai reflektor dari styrofoam ya reflektor nya styrofoam kemudian saya pakai Sony A6000 ditambah dengan lensa Yongnuo Yongnuo 50mm tapi khusus untuk Canon teman-teman Oke teman-teman ini adalah bodi Sony mirrorless A6000 yang saya punya kemudian untuk lensanya saya pakai lensa Yongnuo 50mm dengan f1.8 miliknya Canon tentunya ini tidak bisa dipasangkan ke bodi Sony mirrorless A6000 ya Nah untuk menyiasati itu saya menggunakan yang namanya ring adapter ini produknya dari vodka harganya bisa kita lihat di shopee sekitar 170 ribuan nah ini eos to next ya jadi Canon ke bodi Sony mirrorless baik cara masangnya sama seperti pada umumnya seperti pada lensa pada umumnya seperti ini ya kemudian setelah itu baru lensa dari Yongnuo oke nah sudah cakep dan ini kokoh banget teman-teman jadi untuk bahannya ini solid banget dari vodka ini kemudian kita pasarkan ke bodi Sony ternyata cukup kenceng ya cukup kuat jadi ini bisa kita andalkan dan hasilnya bisa teman-teman lihat seperti berikut ini nah baik kita akan mereview bagaimana A6000 dipakai untuk motret makanan dengan lensa Yongnuo 50mm dan f1.8 untuk memotret itu kita perlu mengatur beberapa settingan kamera di sini saya tunjukkan untuk semuanya serba manual teman-teman semuanya serba manual ini kalau kita perhatikan kita masuk ke pengaturan kamera kemudian kita pilih rilis tanpa lensa ini harus aktif temen-temen karena kalau misalkan ini di nonaktifkan ini lensanya enggak enggak mau kameranya enggak mau gitu ya Jadi kita harus memilih rilis tanpa lensa kita harus memilih aktif di sini seperti itu nah untuk settingannya sendiri ini kita manual bukannya juga sudah fit dari situ kemudian kalau misalkan kita ingin mengatur bukannya lagi kita bisa pilih manual masukkan ke kamera Canon dulu kita setting setnya berapa di angka berapa baru kita masukkan ke bodi Sony A6000 nah untuk Sony ini yang dipakaikan lensa lensa Yongnu 50mm ini kita hanya bisa mengatur shutter speed kemudian fokus itu aja ini yang bisa kita atur kita coba jepet ya Oke jadi disini tertulis f-nya 0 teman-teman kalau kita lihat datanya disini f-nya 0 karena emang lensanya manual ya kemudian saya pakai shutter speed 1 banding 1 per 160 ini masih oke kalau kita lihat di sini fokusnya seperti apa ini lumayan fokus banget jadi recommended buat teman-teman yang ingin memotret yang punya lensa kamera A6000 tapi ternyata ingin dengan lensa yang murah meriah bisa kita pakai Sony apa lensa dari Yongnu 50mm Oke karena di rumah saya juga punya ini ada lagi yang lensa 35mm saya juga pakai manual kalau ini tanpa adapter ya karena emang khusus untuk Sony Oke teman-teman itu sedikit review dari saya tentang Sony A6000 yang menggunakan lensa yang 0 50mm untuk Canon kemudian kita menggunakan ring adapter dan mudah-mudahan trik kali ini bermanfaat mudah-mudahan informasi dan review ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya jangan takut untuk mencoba karena sekecil apapun karya itu adalah milik kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati